Masih informasi di Kota Medan, pemirsa Presiden Joko Widodo melihat penataan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Minggu 12 Februari 2023. Kegiatan tersebut Presiden lakukan sambil bersepeda pagi bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Pobina Sutia. Di akhir kunjungan kerja ke Sumatera Utara yang sudah berlangsung sejak Rabu 8 Februari 2023, Presiden Joko Widodo Minggu pagi 12 Februari 2023 berolahraga seputaran Kota Medan. Sejak pukul 17.18 waktu Indonesia Barat, Presiden mulai menggayu sepeda dari hotel tempat yang bermalam menuju jalan perintis kemerdekaan. Jalur goe sepanjang sekitar 6 km ini dimulai dari jembatan Sungai Deli, melintas Monumen Guru Patimpus, melintas Air Mancur Sudirman, hingga berakhir di jalan balai kota. Presiden yang mengenakan kaos putih dipadukan jaket hijau, melanjutkan olahraga pagi dengan berjalan kaki di area hari bebas kendaraan bermotor hingga kembali ke hotel. Sepanjang jalan, warga masyarakat antusias menyapa Presiden. Sambil bersepeda, Presiden meninjau sejumlah infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan, seperti Stasiun Medan, Lapan Merdeka, dan Trotoar. Dalam kegiatan monitoring penataan kota Medan ini, Presiden Jokowi Dodo turut didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobi Nasution, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuta, dan Pangdam Satu Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardi. Presiden Jokowi Dodo menyampaikan, dalam periode 1-2 tahun ke depan, akan ada perubahan besar di Kota Medan, termasuk penataan lapangan Merdeka dan jalan kesawan yang sedang berlangsung. Kita sepedaan dengan Pak Gubernur, Pak Malikota untuk melihat dimulainya penataan kota di Kota Medan. Kita melihat mungkin dalam 1-2 tahun ini akan terjadi perubahan besar penataan lapangan Merdeka, penataan di Kesawan, kemudian tentu saja dengan isi kegiatan dan event-event. Saya kira ini akan menjadi landmark kotanya dan akan berubah semua dalam 1-2 tahun ini, insya Allah. Sebelum dilakukan revitalisasi pada 2022 dan direncanakan rampung pada awal 2024 mendatang, lapangan Merdeka sempat menjadi pusat jajanan Merdeka World, gedung parkir, toko buku, pos polisi, kantor pemerintahan, dan area parkir tidak resmi. Revitalisasi ini diharapkan mengembalikan fungsi lapangan Merdeka menjadi ruang publik. Eko Hendriawan melaporkan dari Medan untuk Evarinati.